Tete Ruga dan Musang Dua binatang ini yang tinggal satu rumah Tapi baku tamang paling baik Musang bikin rumah dalam utang Sedangkan Tete Ruga di dalam lautan Satu kali begini Tete Ruga undang semua teman-teman Datang baku dapah di dia rumah Batu semua baku kumpul Tete Ruga mulai angka bicara Teman-teman Jadi besok matahari balong naik Kita supi kes tinggal teman-teman Aleh mupi mana Kita mupi baku dapah dan teman-teman Di daratan sedikit dulu Pagi-pagi pas kali Tete Ruga subarangkat Kes tinggal dia ke rumah Sampai di pinggir pantai Matahari balong naik Tete Ruga bermain dengan ikan-ikang kecil Pas matahari mulai kelihatan Tete Ruga berjumur pinggir pantai Tiba-tiba muncul musang datang Kemudian Dondua mulai berjalan Perjalanan musang dan Tete Ruga Dapah ke pohon pisang Satu pohon pisang subarambu Cuma satu sika yang nasa Lalu ambil pisang di atas Perjalanan musang Satu kali balong naik Langsung musang sampai di atas pohon pisang Musang makan sampai pisang itu habis semua baru turun Seng kasih satu buah lai per Tete Ruga di bawah Tete Ruga cuma bisa lia Lalu goyang kepala Aleh marweta Tete Ruga senjawab musang Teng tanya Cuma senyum Lalu dong dua balai berjalan lain Dalam perjalanan Tete Ruga seluruh musang Parmautiji bermain di Tete Ruga rumah Musang satu juh Karena balong pernah bermain sampai di dasar laut Dalam hati Tete Ruga senang Karena deng bagi itu Tete Ruga bisa balas musang pengperkuatan Mereka tomah jalan sudah Aleh muka bete rumah tuh Merepi sudah jangan sampai galap Barang bete rumah jauh Beto senjula jua Betakan sentau banang kawan Jangan sampai kita mati gara-gara di luar di masing Jangan letakku Nanti kita pikulala dari belakang Aleh tinggal berdiri Tado di betapun belakang saja tuh Kaswali beto jua Jangan sampai beto mati minum air Tete Ruga goyang kepala Seng nester deng musang tinggi cara Tete Ruga banang kalautan biru Kas masuk kepala dalam air Jangan berapa lama Tangan musang kalapas Dete Ruga pengleher Karena sumati Musang terdampar Sampai pinggir-sampai Kabar tilang Kawan-kawan musang turun termandu Dung lia dan jauh Ada binatang yang mati Saat dekat Ternyata kawan sendiri Dung angka dia bangke Lalu gale lobang Ternyata kapanan Pesan moral dari cerita ini Yang terbuai Yang terbuai dan Dujukan yang nantinya Bikin susah diri sendiri Kalau ingin sesuatu Mesti pikir baik-baik Karena sesal dulu pendapatan Mengeluh kemudian Pengada pengguna lain Ternyata kapanan Ternyata kapanan